Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Bertemu lagi dengan saya Dina Uliya Wahyuni Dengan tim C1C022009 Disini saya akan membahas Tentang materi Penyusunan hasil penelitian Pembahasan Kesimpulan dan saran Berikut pemaparannya Oh iya sebelumnya Semoga teman-teman menyimak video ini dengan baik ya Dan semoga video ini Bermanfaat untuk teman-teman semuanya Sekian terima kasih Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Penyusunan hasil penelitian Satu, pengertian Penelitian adalah proses ilmiah Yang mencakup sikap formal dan intensif Karakter, formal dan instensif Karena mereka terkait dengan aturan Urutan maupun cara penyajiannya Agar memperoleh hasil yang diakui Dan bermanfaat bagi kehidupan manusia Intensif Dengan menerapkan ketelitian Dan ketepatan dalam melakukan proses penelitian Agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan Membacakan problem melalui hubungan Sebab akibat dapat diulang kembali Dengan cara yang sama dan hasil sama Laporan penelitian adalah Urayan tentang hal-hal yang berkaitan Dengan proses kegiatan penelitian Manfaat Terdapat enam manfaat yang diperoleh Dari kegiatan tersebut sebagai berikut Yang pertama penulis Akan terlatih mengembangkan keterampilan Membaca yang efektif Karena sebelum menulis karya ilmiah Ia mesti baca terlebih dahulu Kepustakaan yang ada Relevansinya Dengan topik yang akan dibahas Dan yang kedua Penulis akan terlatih Menggabungkan hasil bacaan Dari berbagai buku sumber Mengambil sarinya Dan membangkan Ketinggian kepemikiran yang lebih matang Dan ketiga penulis akan berkenalan Dengan kegiatan perpustakaan Seperti mencatat bahan bacaan Dalam katalog pengarang Atau katalog judul buku Dan yang keempat penulis akan dapat Meningkatkan keterampilan Dalam mengorganisasikan Dengan menyajikan fakta Secara jelas dan sistematis Lima penulis akan memperoleh Kepuasan intelektual Dan yang keenam penulis turut Memperluas cakra wala ilmu pengetahuan Tiga model laporan penelitian Berikut salah satu contoh Model laporan penelitian Yaitu bab satu Pendaulan Dan bab dua Penyusunan kerangka teori Dan pengajuan hipotesis Dan yang ketiga Bab tiga Metodologi penelitian Dan yang keempat Bab empat Laporan penelitian Dan yang kelima Bab lima Kesimpulan dan saran Empat Sistematika laporan penelitian Inti dari laporan penelitian Ada tiga bagian Yaitu bagian pembukaan Bagian isi Dan bagian penutup Secara lengkap Sistematika laporan penelitian Adalah sebagai berikut Yaitu Pertama sampul Kedua lembar pernyataan Ketiga lembar persetujuan Dan pengesahan Keempat abstrak Kelima kata pengantar Keenam daftar isi Ketujuh daftar tabel Kedelapan daftar gambar Sembilan daftar lampiran Dan sepuluh bab satu Yaitu pendahuluan Terdiri dari Latar belakang masalah Rumusan masalah Tujuan penelitian Manfaat hasil penelitian Dan Definisi operasional Selanjutnya Yaitu tentang pembahasan Yang pertama Pembahasan dalam penelitian Kuantitatif Setelah hasil penelitian Jika kita sajikan Tugas seorang peneliti Berikutnya adalah Melakukan pembahasan Esensi dari pembahasan Adalah menjelaskan Mengapa hasil penelitian Yang dilakukan Seperti itu Penjelasan harus dibuat Bukan hanya jika hasil penelitian Tidak sesuai dengan hipotesis Bahkan Jika sesuai pun Harus dibuat penjelasannya Yang kedua Yaitu Tujuan pembahasan Hasil penelitian Berikut Yang pertama Pembahasan untuk menyimpul Dan meringkas Kedua Pembahasan untuk Menginterprestasi Ketiga Mengaitkan Sesuaian temuan penelitian Dengan prediksi teori Dan keempat Mengaitkan Kesesuaian hasil riset Dengan hasil-hasil riset Sebelumnya Yang kelima Jika hasil penelitian Dinilai akurat Dan sangat krusial Dan yang keenam Pembahasan untuk Merekomendasikan Atau menerapkan Yang ketujuh Menjelaskan Implikasi Implikasi Dan lain Dari hasil penelitian Termasuk Keterbatasan temuan-temuan penelitian Dan yang terakhir Yaitu Yang kedelapan Pembahasan untuk menyarankan Berikutnya Yaitu Kesimpulan dan saran Pengertian Kesimpulan Kesimpulan penelitian Adalah Pernyataan singkat Tentang hasil Analisis deskripsi Dan Pembahasan tentang Hasil pengetesan Hipotesis yang telah Dilakukan di bab sebelumnya Dan yang kedua Yaitu Tujuan kesimpulan Tujuan kesimpulan Adalah untuk Memberikan kesempatan Dan informasi Kepada para pembaca Guna mengetahui secara cepat Tentang apa Hasil akhir yang diperoleh Dari penelitian Yang telah dilakukan Dan yang ketiga Yaitu Fungsi kesimpulan Kesimpulan berfungsi Untuk menjawab Rumusan masalah Atau berupa Hasil pengajuan Hipotesis yang dia Dapatkan dalam Bap pendahuluan Empat Langkah-langkah Penyusunan kesimpulan Berikut langkah-langkah Penyusunan kesimpulan Menurut Set Yowati Dua ribu Di antaranya Yaitu Pertama Memoraikan garis besar Permasalahan Dan kemudian Memberikan ringkasan Entang Segala sesuatu Yang telah diuraikan Pada bab-bab sebelumnya Dan yang kedua Menghubungkan Setiap kelompok Data dengan Memorong masalahan Untuk sampai Pada kesimpulan tertentu Dan yang ketiga Menjelaskan Mengenai arti Dari akibat-akibat Tertentu Dari kesimpulan-kesimpulan Itu secara Teoretik Maupun praktis Dan yang kelima Yaitu Jenis-jenis kesimpulan Yang pertama Kesimpulan penelitian Kualitatif Dan yang kedua Kesimpulan penelitian Kuantitatif Berikut saran Saran adalah Rekomendasi Yang ditulis Setelah kesimpulan Dapat ditunjukkan Pada pembuat kebijakan Kepada para pengguna Hasil penelitian Yang bersangkutan Kepada peneliti berikutnya Dan kepada Pemecah masalah Di lapangan Saran adalah Suatu yang diberikan Kepada pembaca Yang didasarkan Atas hasil Temuan dalam Studi yang telah Dilakukan Dan bukan berupa Pendapat Atau tinjauan Idealis Pribadi peneliti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton